hai 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 Hey yo what's up guys balik lagi di Reza Malik channel makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biarkan selalu update video terbaru dari Reza Malik channel nah teman-teman jadi di video habis sekarang kita bakal ngelanjutin video soal mini RC drift dari LS studio teman-teman kita bakal ambil langsung nah ini dia yang bakal kita coba rakit ya teman-teman ini pasti bakal lama banget kita bakal coba rakit kita bakal dipilih-pilihin dulu kita bakal tata-tata in dulu ya biar enggak enggak terlalu susah nanti oke karena banyak banget kalau kalian bisa perhatikan disini ya kita pisah dulu Oke ini bagian sini di bagian sini bagian sini nah kita bakal sedikit mulai untuk perakitan teman-teman saya mau coba rubah kameranya dulu ya kita bakal lihat bener-bener dari atas aja oke teman-teman kameranya udah dari atas saya mau coba rapihin dulu ya kita mulai dari mana nih kita bakal pisah-pisahin dulu ya baut-baut atau road-end kayak gitunya mungkin saya butuh wadah oke road-end nya nih kita simpanin dulu yang menurut kita agak susah nih yang menurut kita yang gampang dulu disimpan-simpan ini untuk ring-ringnya nanti di luar aja dulu coba selamat menikmati nah teman-teman jadi kurang lebih kayak gini setelah kita lepas-lepasin dari plastiknya beberapa ini enggak saya lepasin biar biar nggak hilang juga biar kelihatannya tinggal gampang ke bagian yang ini tinggal ambil tinggal kita ambil handphone ya teman-teman sama ini lupa belum diambil nih soknya nanti aja ini terakhir aja saya mau ambil handphone dulu kita bakal buka PDF-nya untuk perakitan ya teman-teman sekarang tinggal kita ngerakit nih teman-teman step pertama mana nah ini dia ada step pertama teman-teman seperti ini nih kita perlu ngerakit ini kayak gini oke kita bakal cobain ya untuk step pertama disini bentar kita butuh kopi nih teman-teman nih sambil ngerokok ya kita butuh gear ya kita butuh gear ini kita simpan situ terus kayaknya besi yang tadi nih yang buat belt juga hampir bersama ini udah kita masukin yang as kecilnya terus kita butuh bearing ukuran 3x6x2,5 3x6x2,5 oke ini ya Hai nah jadi dia ada coknya gitu teman-teman ini posisinya yang ada as nonjol kecil nah seperti ini oke jadi kurang lebih kayak gini step pertama terus berikutnya ya kita ke step 2 nih sambil ngopi ya Ayo kita siapin gearbox ini gearboxnya teman-teman Hai nah kita siapin step yang M2 2x5 pb 3 buah oke Aduh teman-teman jadi bingung gini ya Hai kalian bisa perhatikan ya Hai kurang lebih kayak gini dikurang lebih baru kayak gini nih kalian bisa lihat sendiri ya ini kunciannya aja kita nggak tahu nih kayak gimana lagi nih kita simpen dulu step berikutnya nih saya sambil ngeliatnya teman-teman karena ini harus sambil loncat-loncatnya teman-teman tuh oke jadi ini udah beres kayak gini ini kita butuh oke karbon yang ini ya Hai tapi beda nih teman-teman bentar kita ke yang mana nih Ayo kita ke yang ini berarti yang ini nih kayaknya Iya karbon yang ini Hai berikutnya dua kali tiga dua kali tiga dua buah dua kali tiga dua kali tiga m2 dua kali tiga m2 dua kali tiga m2 tiga m2 TWO hari tiga m2 tuh Terima kasih telah menonton Oke teman-teman nih Step 6 kurang lebih kayak gini Step 6 Kita lanjut ke step 7 Berikutnya kita butuh Nah ini teman-teman Step 7 berhasil teman-teman Untuk bagian arm Kurang lebih kayak gini Oke berikutnya Step 8 Kita butuh M1,4 2 buah PB Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi step 10 udah beres jadi kurang lebih kayak gini kita udah kerakit seperti ini ini step 10 ya berikutnya kita masuk ke step 11 teman-teman step 11 kurang lebih kayak gini teman-teman step 11 kita masuk ke step 12 oke teman-teman ini step 12 udah berhasil ya kurang lebih kayak gini jadi step 12 seperti ini selamat menikmati 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 ya dari fisiknya aja udah kelihatan premium banget nih teman-teman kalau kalian bisa lihat dan sekarang kita bakal ngebahas sama kalian semua sebelum kita lanjutin untuk CLS studio dari Om Sigit ini teman-teman jadi ada satu part yang kurang yaitu di bagian sini nah di bagian untuk dudukan bodi kayaknya teman-teman karbon ada ada karbon di sini harusnya nih Nah di sini harusnya ada karbon nanti saya bakal tampilin cuma ini ketinggalan teman-teman partnya jadi sedang dikirim lagi ke Indonesia seperti itu Nah sekarang kita bakal ngebahas langsung si mini RWD dari LS studio ini teman-teman sekarang saya mau coba timbang dulu kita bakal imunisasi dulu nih teman-teman berapa berat dari sasis LS studio ini teman-teman kita bakal timbang tanpa elektrik velg ban dan kan yang lain-lainnya kita bakal timbang Oke sasis only beratnya sekitar 62 gram teman-teman sangat ringan sekali dari LS studio ini teman-teman kau kelihatannya mungkin kayak berat ya teman-teman tapi di sini bener-bener super ringan teman-teman aluminiumnya tuh bener-bener ringan banget plus di mix karbon kayak gini kan uh premiumnya berasa banget lah pokoknya teman-teman kita bakal langsung bahas mulai dari bagian depan seperti ini uh uh mantep banget kokoh banget teman-teman nah seperti ini kalian bisa lihat kita bakal bahas dari armnya ini arm atas ini arm bawah teman-teman nih cakep banget ya Hai terus di sini road-end terus kenakel seperti ini teman-teman wuuh premiumnya berasa sekali lah pokoknya nih cakep banget seperti ini nah terus kalau kalian bisa perhatikan di bagian sini ini ada baut kutu teman-teman bagian arm bawah dan atas ini ini untuk mengatur panjang pendeknya dari armnya teman-teman jadi di saat kalian punya body yang bener-bener sempit banget atau body yang tipis nah bisa disesuaikan dari sini teman-teman bisa dipanjangin bisa dipendekin saya bakal contohin ke kalian caranya mudah tinggal kita buka baut kutu yang ada di arm atas dan bawah Hai tinggal dilongkarin dan contohnya seperti ini nah ini bisa dipanjangin jadi pendekin nih teman-teman nah jadi bisa disesuaikan Hai seperti ini enak banget teman-teman penyesuaiannya mudah banget kita bakal kunci lagi dulu oke udah kekunci terus berikutnya kita bakal lanjut ke bagian atas ini teman-teman di bagian atas ini ada kuncian kalau kalian bisa lihat ini untuk ngatur casternya teman-teman saya bakal contohin juga ke kalian kita bakal kendorin dulu kita buka dulu sedikit nah kunciannya untuk memperlihatkan ke kalian nah si kenakannya dari samping untuk ngatur casternya nih Hai Oke kelihatan ya teman-teman nih nah sudut kemiringan casternya ini udah maksimal nah cukup mudah juga ya untuk atur casternya Nah jadi kalau udah tinggal dikencengin lagi kita bakal kunci lagi teman-teman ini untuk menyontohin ke kalian nih kita dari LS studio ini kita bener-bener kita bakal bahas sama kalian terus berikutnya kita lihat di bagian dari knuckle ini ada cernbuckle seperti ini link ke ke steering nah disini juga cermbakannya nih di bagian besinya ada lubang untuk penyesuaian panjang pendeknya bisa diatur dari sini atau dilepas juga bisa manual seperti itu aja di seperti ini terus di arm bawah kalau kalian bisa perhatikan nah disini ada balen terus ada link ke sini untuk nyambungin ke soknya seperti ini cukup menarik bentuk soknya teman-teman nah Hai kalau kalian bisa perhatikan Hai ini juga saya sempat bikin di WL teman-teman cuma belum diterusin konsepnya hampir sama seperti itu ini kelas custom teman-teman yang LS studio kelas premiumnya banget nih Oh saya bikin juga kayak gini ini duel terus cuma belum digarap lagi tapi konsepnya sama nah seperti ini dari LS studio teman-teman keren banget ya terus yang bikin menarik perhatian saya juga adalah bagian soknya nih saya bakal copot dulu ya bagian soknya untuk memperlihatkan ke kalian Hai nah Hai kau kalian bisa perhatikan teman-teman di bagian soknya nah ini kayak ada putaran di bagian soknya tapi kalau kalian puter ini nggak akan ngaruh apa-apa nah jadi dratnya tuh dia ada di road in-nya ini teman-teman jadi ini teman-teman nih tuh Hai jadi yang berputar tuh nanti kalau kalian puter di bagian sininya Hai jadi bukan besinya yang turun tapi bagian road in-nya teman-teman jadi bagian road in-nya tuh ada zatnya teman-teman tapi bukan di road ini ya tapi di bagian si yang tabung dalamnya ini dia udah ada terhadapnya jadi pada saat dimasukin road in-nya ini dia bisa berputar untuk penyesuaian teman-teman keren banget dan simple kayak gini teman-teman terus kita bakal buka cukup menarik teman-teman Hai dari bentuk soknya seperti ini jadi tabung kayak gini masuk aja tapi dia enggak seret loh teman-teman Hai keren banget tuh enak banget teman-teman ngeluas banget lah pokoknya padahal kalau kalian lihat nih kayak nggak ada celah sama sekali loh tuh rapet banget tapi loncer parah seperti itu di bagian soknya teman-teman kita bakal coba kepasangin lagi ya Nah sebelum kita pasang ini Hai jadi seperti ini Hai Oke jadi ada kuncian di sini kita bakal pasangin lagi udah kepasangin lagi teman-teman terus kalau di bagian steering kalau kalian bisa perhatikan ini mungkin kayak bell crank gitu ya teman-teman nah konsep steeringnya jadi dia kayak ada dua gitu nih gini nah gitu konsep dari steeringnya terus nanti servo ada di sini sengaja juga kita enggak pasangin juga karena pasti videonya panjang banget nanti servo di sini nanti bisa penyesuaian web-based juga teman-teman panjang pendeknya ini dari 83 mm aku nggak salah ya bisa sampai maksimalnya di 110 mm teman-teman jadi untuk penyesuaian web-based nanti tinggal di bagian ini nih kita bakal coba ya Hai tunjukin ke kalian ini tinggal di kendorin aja di bagian sini Hai nah ini kendorin terus yang ini juga kendorin Hai yang ini kita cabut dulu bautnya biar bisa mundur banget udah kita longgarin di bagian situnya di bagian ini dan ini nah untuk ngatur web-based nya cukup mudah teman-teman kalian tinggal dorong aja Hai mudah banget nah jadi bisa lebih pendek bisa panjang teman-teman nah kopeng lebih pendek posisi yang ini ini pindah ke sini teman-teman dan ini bakal bisa lebih pendek lagi ke sini seperti itu nah jadi ini saya coba yang paling panjang dulu nih teman-teman jadi mudah banget lah untuk penyesuaiannya tuh Hai Oke kita bakal kunci dulu nah kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk penyesuaian si well base nya terus kebagian mungkin di bagian ini nanti ini tuh jadi bakal untuk kuncian baterai kayak gitu teman-teman nah nanti bisa di seperti ini nanti baterainya masuk di sini jadi tinggal di kunci seperti ini nah udah kayak gitulah intinya ya teman-teman terus berikutnya kita bakal masuk ke belakang nah ini bentuk dari kenakal belakang teman-teman seperti ini jadi ada link road-in seperti ini nah ini kenakal Hai ini ada penyesuaian lubang juga di kenakalnya kalau kalian bisa perhatikan ada tiga titik lubang 123 di belakangnya teman-teman jadi bisa disesuaikan nanti kalau kalian butuh setupnya seperti apa terus sok yang di bagian belakang juga seperti ini jadi nanti ada dua lubang juga mau yang disini satu atau disini lubang soknya dan aramnya pun bisa dipanjangin temen-temen nih dari sini kita bakal contohin juga ke kalian ya nah armnya belakangnya bisa dipanjangin seperti ini teman-temen jadi bagian arm bawah cara manjanginnya kayak gini nih kalau dari belakang tampak belakang jadi kayak gini nah jadi kita tinggal manjangin bagian link yang lengan atasnya ini ingat disesuaikan juga kita bakal pasangin lagi oke terus berikutnya juga saya lupa disini bagian depan dan belakang ini juga bisa disesuaikan untuk travel dari arm bawahnya teman-teman ini kau kalian lihat kan agak cukup nukik gini lah ya armnya yang bagian depan nih ini bisa disesuaikan teman-teman nah bisa kayak gini bisa lurus banget juga kayak gini nah kau saya senangnya travelnya kayak gini ya jadi full travelnya maksimal nah ini bisa disesuaikan lewat sini teman-teman kalau kalian bisa lihat disini tuh ada ada bautnya teman-teman nah ini kalian tinggal kencengin atau dikendorin kalau dikencengin dia armnya bakal naik seperti ini Hai nah saya bakal contoh ini ke kalian Ayo kita bakal coba kencengin ya nih apa yang terjadi Hai keren bisa lihat haramnya berubah ya posisinya jadi kayak ada ganjelan gitu teman-teman bisa perhatikan yang kanan dan kiri berbeda ya jatuhnya Oh ini tinggal dikencengin maksimal ini akan bisa jauh lebih lurus lagi seperti ini Hai tuh beda kan saya bakal coba kendorin lagi dulu jadi di bagian depan sama belakang bisa diatur travelnya teman-teman seperti itu bagian belakang juga bisa di bagian belakang disini ada nih nah disini ini teman-teman kalau kalian bisa lihat nah di bagian ini terus kita masuk ke bagian gearbox kok kalian bisa perhatikan disini gearboxnya seperti ini teman-teman bahannya juga aluminium premium nih aluminium udah aluminium yang premium lagi teman-teman mantap banget seperti ini konsep dari ini gearbox nya teman-teman nah jadi ini divnya dia lock ya teman-teman love lock dip nih yang ini jadi ada dua versi nanti untuk LS studio ini ada yang versi belt dan yang gear yang gearnya seperti ini tapi dia lock ya teman-teman nah seperti ini ini dia pakai yang gear 64p dia gearnya sekitar 46t teman-teman untuk yang divnya yang bagian sini terus yang idolnya ini dia sekitar di 17t teman-teman yang ininya sama di 46t ini 46t juga ini 46t ini 17 ini 46 juga teman-teman sama jadi kurang lebih seperti ini konsep dari LS studio terus ada nanti disini untuk mounting motornya teman-teman non-carbon nanti ini bisa dirubah ke belakang atau disini nah jadi sementara disini dulu sekarang kita bakal lihat bagian bawahnya teman-teman nah kurang lebih seperti ini untuk di bagian depan dia fix ya bagian aramnya nggak bisa dimajumundurin seperti ini full carbon seperti ini Hai takap banget nah kayak gini oke dan sekarang saya mau contohin ke kalian kalau pakai velgnya kayak gimana nih saya disini mau kasih contoh kasih velg yang 20 dan 22 mm teman-teman Hai nah nih temu contohin yang kanan ini di 20 mm yang kiri di 22 mm teman-teman kita bakal contohin ke kalian nah oke teman-teman jadi ini udah kepasangin ya contoh nih ini kalau pakai ban 20 mm yang sebelah kiri ini pakai yang 22 mm nih teman-teman Nah kita bakal lihat di bagian kaki-kaki di bagian kenakal sini untuk dikasih velg 20 mm ini masih aman ya teman-teman kalau kalian bisa perhatikan nih nih di bagian road end posisinya di velg 20 masih luas kalau kalian bisa perhatikan dan di bagian bagi bagian bagian bawah pun juga masih luas banget nih nih Hai ini keren banget sih dia Sampai mikirin kesana ya teman-teman untuk pakai velg 20 dan sampai 22 ya pasti jelas aman lah Hai tuh Terus kalau kalian bisa perhatikan di sini ini udah mepet banget tapi ini masih aman teman-teman untuk di velg 20mm jadi mungkin nanti kalau kalian pakai bodi yang kecil dan benar-benar tipis banget LS Studio sampai mikirin ke situ sampai mikirin kalau pakai yang tipis banget bisa masuk banget jadi pada saat vlog itu tidak mengganggu kalau kalian bisa perhatikan di bagian sini ini masih bisa masuk lagi kita bakal coba kita bakal coba masukin lagi ini udah masuk banget ini dikasih masuk banget juga gak masalah teman-teman di velg 20mm ini udah mentok banget tapi masih bisa teman-teman radiusnya untuk di 20mm biasanya kalau bodi-bodi yang sempit banget butuh lah jadi bisa di LS Studio ini kalau di velg 22mm kita coba kembaliin dulu oke kalau di velg 22 kalau kalian bisa perhatikan masih aman juga teman-teman dengan radius seperti ini sempit banget lah ini sekitar berapa ya ini kita coba ukur kalau pakai velg ini ya ini kan beda velg tuh sekitar 68mm 70mm aja enggak nih teman-teman untuk lebarnya ini udah pakai velg ini tuh jadi kurang lebih kayak gini kalau yang di 22 jelas lebar banget teman-teman dari bagian road ke sini nih tuh bagian bawahnya juga jauh banget enak kalian bisa perhatikan dari atas seperti ini masih aman karena disini ada stoppernya kenakalnya tadi saya lupa nah jadi di setiap kenakalnya tuh ada stopper teman-teman nih kita bakal coba cabut dulu nah di setiap kenakalnya ada stoppernya ini stopper ini nah ini stoppernya teman-teman jadi pada saat vlog aman dia enggak akan ngunci nah ketahan aman terus kalau kita hitung ini juga belum yang kita pendekin banget sih sekitar berapa ya sekitar 58mm teman-teman sekitar ya 58mm dan ini masih bisa lebih pendek lagi kita bakal cobain tapi road endnya kita yang bagian ini kita copot dulu nah ini bener-bener super ramping ya teman-teman kalau kalian bisa perhatikan ini saya coba di full in maksimal tapi sebenarnya ini masih bisa yang road end bawahnya tinggal di kencengin lagi tuh ini di sekitar berapa mm 54mm teman-teman gila sih LS Studio ini sampai mikirin kesana juga ya ini bener-bener super sempit banget teman-teman jadi aman lah jadi nanti kalau kalian pakai body yang bener-bener tipis banget bisa dipakai di LS Studio ini teman-teman nah jadi mungkin cukup ya teman-teman di part sekarang pembahasan si LS Studio ini teman-teman akhirnya udah krakit kayak gini di part berikutnya kita bakal coba pasangin elektrik di LS Studio ini dan kita bakal tes drive seperti apa teman-teman performa dari LS Studio ini nah jadi kurang lebih seperti ini di part yang sekarang pasti bakal panjang banget tapi nggak apa-apa jadi jelas juga untuk kalian yang nonton dan mungkin nanti juga kalian pengen beli jadi lebih jelas lah lebih detail seperti ini terus bagian dog bone teman-teman nih di bagian belakang nah seperti ini ya oke udah nggak ada yang kelewat semuanya beres oke thank you makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di like jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian semua see you next time kita bakal ketemu lagi di video keren video seru berikutnya dan di video part LS Studio berikutnya see you guys